Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajwa'in Alhamdulillah Kaji syukur kita kembalikan kepada Allah SWT Dengan berkat taufik hidayahnya Kita masih bisa Hadir di majelis taklim kita ini Salah lawat dan salam Kita sampaikan Kita panjatkan untuk Ditumpahkan Allah Dicurahkan kepada junjungan kita Kekasih kita Nabi Basar Muhammad SAW Beserta keluarga Kerabat Kita ikut beliau Mudah-mudahan kita dikumpulkan Kena di akhirat bersama beliau Amin Kehidupan Rasulullah Yang sedang kita pelajari Adalah penuh dengan perjuangan Ketika Tuntung sudah tugas Nabi Langsung Nabi kita Dipanggil oleh Allah Wafat Artinya kalau bahasa kita Nabi kita itu kadada Istilah Pansiun Tuntung tugas Meninggal Itu satu pelajaran Gajan kita Bahwasannya Hidup ini memang adalah Untuk beramal Hidup adalah untuk bekerja Bukan Bukan bekerja Lalu menikmati Bekerjaan Seakan-akan dunia itu adalah Tempat bekerja Dan tempat menikmati Hasil kerja Ada Dunia itu cuma Tempat bekerja Ada pun menikmati Hasil pekerjaan Kita itu adalah Di akhirat Bukan disini Jadi kadada lawas Sesudah turun Karena ayat Dan perjuangannya berat Di antara perjuangan Nabi itu dipenuhi Dengan peperangan Yang sedang kita pelajari Dan ini bukan Kehandak Nabi Supaya kita katakan Itu jadi Ada di antara Kesalahan orang Menang mengira Bahwa Nabi itu K7 berperang Umat Islam K7 berperang Padahal Kada K7 Itu supaya kita paham Tapi kan apa Maka berperang Jawabannya Karena disuruh Oleh Allah Jadi Allah Sengaja Menyuruh Menang kita Kada K7 Nah karena ini Gasan Bukan gasan diri kita Apa Ini gasan Gasan mencari Akhirat Gasan menyemparjuangkan Agama Allah Ujar Allah Kutiba Alaikumul Qitalu Diwajibkan Atas kalian Berperang Itu turun Yang lelah Sudah kita bicarakan Lalu Di bulan Ramadan Tahun kedua Hijriah Atau di akhir Bulan Ramadan Sesudah tuntung Napa Sesudah tuntung Perang badar Kutiba 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 Alaikumul Italu Wahua Kurhullakum Diwajibkan Atas kalian Berperang Padahal Berperang itu Adalah Kalian Benci Jadi Allah Yang memadahakan Bahwa Nabi Kedaka Tujuh Berperang Sahabat Sahabat Kedaka Tujuh Berperang Bahkan Siapa Nangka Tujuh Bakalah Nyaman Bakalah Nyaman Dudukan Bekipas Sambil Makan Guguduh Siapa Haja Mestinya Mendudukan Sambil Makan Berpandiran Siapa Nangka Tujuh Bakalah Jadi Yang salah Benar Orang Memadahakan Orang Islam Ketujuh Berperang Yang tetapi Kenapa Maka Berperang Karena Allah Menyuruh Sudah Dan Sifat Orang Baiman Itu Adalah Kami Mendengar Apapun Ujar Allah Dan Kami Melaksanakan Apapun Ujar Allah Walau Berat Sekalipun Walau Nyawa Sekalipun Taruhannya Satu Berperang Itu Adalah Perintah Allah Kutiba Kutiba Alaykum Al-Qital Wah Kurhul Lakum Fa Asa Antak Rahu Shai' Aw Wah Khairul Lakum Wah Asa Antuh Hib Shai' Aw Wah Sharrul Lakum Wallahu Ya'lam Wa'antum La'ta'alamun Itu Ayatnya Diwajibkan Atas Kalian Berperang Padahal Berperang Itu Dibenci Oleh Hati Kalian Boleh Jadi Pada Yang Kalian Benci Itu Ada Kebaikan Bagi Kalian Sebagaimana Di Dalam Yang Kalian Cintai Ada Kejahatan Bagi Kalian Amun Pina Saben Hari Dudukan Bepandiran Makan Guguduh Teh Panas Itu Boleh Jadi Jadi Kejahatan Agama Kada Maju Ibadat Tatinggalkan Malah Memandir Orang Haja Itu Malah Bisa Jadi Kejahatan Ada Di dalam Berperang Agama Allah Maju Dan Kita Masuk Daripada Pejuang Pejuang Di Jalan Allah Inilah Meninggiakan Derajat Kita Satinggi Derajat Di Sisi Allah Sesudah Nabi Adalah Para Wali Wali Di Bawahnya Adalah Para Suhada Para Pejuang Di Jalan Allah Dan Inilah Nang 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 Dicari Oleh Nabi Dan Sahabat Sahabat Supaya Menjadi Suhada Menjadi Orang Orang Nang Syahid Dan Sama Sekali Tujuannya Pulang Bukan Untuk Mencari Harta Kekayaan Jadi Berperang Tadi Bukan Karena Orang Islam Memang Dasar K7 Bakalah Itu Salah Nah K2 Itu Karena Model Kayak Rampok K7 Bakalah Untuk Mencari Harta Rampasan Perang Kada 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 Itu Jadi Memang Kadang Kadang Tergoda Melihat Harta Rampasan Perang Cuma Selalu Ditagur Diingatkan Allah Nah Ini Supaya Jadi Pamahaman Kita Jawa Pulang Nabi Dan Sahabat Sahabat Berperang Bukan Untuk Mencari Harta Rampasan Perang Bukan Untuk Mencari Kekayaan Tetapi Semata Mata Disuruh Allah Untuk Menegakkan Kalimah Allah Hualadzi Arsala Rasulahu Bilhuda Wadinil Haq Liubhirahu Ala Dini Kule Wakafah Billahi Syahidam Muhammad Rasulullah Hualadzi Arsala Rasulahu Bilhuda Dialah Allah Yang Telah Mengutus Rasulnya Dengan Petunjuk Yaitu Al-Quran Wadinil Haq Dan Agama Yang Benar Yaitu Islam Gak Senapa Allah Mengutus Rasul Menurunkan Al-Quran Membawa Agama Islam Liubhirahu Ala Dini Kule Supaya Menampakkan Agama Islam Ini Di Atas Agama Yang Lain Jadi Memang Banyak Agama Agama Di Dunia Tetapi Allah Mengutus Rasulullah Itu Supaya Menampakkan Artinya Meninggiakan Agama Islam Di Atas Seluruh Agama Karena Ini Agama Nang Bujur Agama Islam Itu Agama Satu-satunya Nang Diakui Uli Allah Dan Nang Ada Di Sisi Allah Sesungguhnya Agama Agama Ada Di Sisi Allah Adalah Islam Barang Siapa Mencari Agama Selain Daripada Islam Maka Tidak Akan Ditarima Oleh Allah Dan Di Akhirat Mereka Termasuk Daripada Orang Yang Rugi Jadi Agama Islam Ini Agamanya Allah Lalu Nabi Kita Dan Sahabat Sahabat Kemudian Seluruh Orang Islam Sampai Kepada Kita Ditugaskan Allah Untuk Memajukan Agama Ini Sampai Supaya Agama Islam Inilah Berkuasa Di Dunia Sesuai Dengan Aturan Allah Terlaksana Dan Walau Dengan Peperangan Sekalipun Dengan Segala Macam Cara Dengan Segala Macam Cara Salah Satunya Tadi Walau Dengan Peperangan Sekalipun Dan Itu Pasti Terjadi Karena Sabujurannya Ini Agama Allah Dan Menang Akan Memajukan Agama Ini Allah Walau Orang Kapir Kadaka 7 Walau Banyak Nangkada Hakun Empat Membantu Tetap Terjadi Agama Allah Pasti Menang Karena Sudah Dipadakan Allah Mengutus Rasulullah Menurunkan Al-Quran Menjadi Agama Islam Ini Supaya Agama Allah Berada Di Atas Seluruh Agama Nah Lalu Nabi Dan Sahabat Sahabat Disuruh Untuk Menyebarkan Ini Termasuk Sampai Kepada Kita Sabujuran Nah Tinggal Kita Ini Hentik Empat Kadakah Di Dalam Memajukan Agama Empat Kadakah Agama Islam Pasti Maju Karena Di Balik Semua Ini Hakikatnya Memajukan Allah Bahkan Seandainya Disarahkan Oleh Allah Lawan Kita Kada Sanggup Kita Jadi Dibalik Segala Sesuatu Ini Allah Ta'ala Nang Ianya Hendak Memajukan Tetapi Kenapa Maka Nabi Dan Sahabat Disuruh Berjuang Supaya Kita Termasuk Tercatat Sebagai Orang Nang Umpat Berjuang Lalu Dibalas Oleh Allah Padahal Di Dalam Al-Quran Dipadakan Allah Nang Ianya Allah Jual Biar Ikam Kada Umpat Tetap Maju Orang Orang Kapir Memang Menghandaki Madamkan Cahaya Allah Artinya Agama Islam Ini Hendak Benar Dihilangkan Oleh Orang Kapir Dengan Segala Macam Perkataan Mereka Dengan Segala Macam Cara Di Ulahnya Dipadakan Agama Islam Teroris Agama Islam Pembohong Macam Macam Tetapi Napa Ujar Allah Allah Menolak Allah Sendiri Nang Akan Mempertahankan Jadi Ayo Silahkan Orang Kapir Hendak Menjatuhkan Agama Islam Tetapi Dibalik Itu Allah Menolak Allah Kebalikannya Allah Menolak Kecuali Sampai Sampurna Cahaya Allah Sampurna Agama Islam Menguasai Dunia Walau Orang Kapir Benci Jadi Misal Di Amerika Misalnya Contoh Ada Beberapa Tahun Lalu Kejadian Peristiwa Bom Terima Sampai Sampai Itu Di Denmark Misalnya Denmark Itu Orang Orang Yang ketujuh Mengolah Kartun Nabi Kita Menghina Rasulullah Dengan Mengolah Kartun Sesudah Peristiwa Itu Berapa Banyak Di Denmark Yang masuk Islam Sesudah Ada Kartun Nabi Yang Menghina Nabi Itulah Mereka Berusaha Untuk Memadamkan Agama Islam Tetapi Kebalikannya Di balik Semua Itu Jadi Orang Asalnya Kada Perhatian Lagun Agama Islam Sedikit Aja Banyak Manusia Ini Orang Kapir Sekalipun Acoh Tak Acoh Mereka Itu Aur Urusan Seorang Mengurus Parut Duit Macam Cuma Ada Segulungan Ini Sari Benar Lagun Islam Sedikit Sedikit Benar Tetapi Malah Sedikit Ini Lalu Menghantam Islam Itu Menarik Perhatian Orang Asalnya Kada Memperhatian Lalu Tertarik Lalu Mereka Mulai Mempelajari Agama Islam Bahkan Sudah Mempelajari Tertarik Lalu Masuk Islam Jadi Malah Tabalik Jadi Cagarnya Menjatuhkan Jadi Ada Ulama Memisalkan Model Kayak Kita Orang Islam Atau Agama Islam Atau Rasulullah Atau Al-Quran Itu Kayak Kayu Garu Memang Kayu Yang Paling Baik Sudah Kayu Garu Lalu Orang Yang Handak Mahinakan Dibakarnya Sekali Dibakar Malah Harum Menampur Kemana Mana Malah Makin Menjadi Perhatian Orang Jadi Kadang Kadang Menyesal Kaka Itu Dibandam Orang Tahu Baunya Dan Cuma Tadi Nang Jelas Kenapa Tadi Bahwa Peperangan Itu Bukan Untuk Mencari Harta Kekayaan Makanya Di Dalam Setiap Peperangan Itu Rasulullah Menawarkan Kulu La Ilaha Ilallah Katakan La Ilaha Ilallah Apabila Kalian Mengatakan La Ilaha Ilallah Maka Selamat Darah Kalian Selamat Harta Kalian Selamat Keluarga Kalian Yang Ditawarkan Membaca La Ilaha Artinya Masuk Agama Islam Selesai Permasalahan Kami Bukan Pembunuh Kami Bukan Perampok Tetapi Apabila Terjadi Peperangan Memang Aturan Peperangan Sudah Dibunuh Musuh Darah Halal Hartanya Halal Karena Mereka Musuh Bila Berperang Musuh Membunuh Kita Ambil Harta Kita Jadi Disitulah Peraturannya Datang Kemudian Tetapi Bukan Jadi Tujuan Kita Untuk Membunuh Makanya Ketika Misalnya Ada Seseorang Bakalahi Lawan Sayyidina Usama Di Dalam Satu Peperangan Jadi Nabi Nabi Padahal Ini Anak Kesayangan Rasulullah Cucuk Kesayangan Rasulullah Karena Anak Daripada Anak Angkat Zaid Ibnu Haritha Bahkan Mamanya Adalah Ibu Daripada Daripada Nah Pengarahnya Ibu Sesudah Ibuku Ujar Nabi Umu Aiman Radiyallahu Anha Nang Maharaku Nabi Mulai Lagi Halus Anta Tapi Kati Kata Salah Nabi Dipanggil Oleh Nabi Ujurankah Ikan Tadi Membunuh Padahal Orang Sudah Mengucap La Ilaha Inghih Wai Rasulullah Tapi Mengucap Karena Menyelamatkan Gulunya Benar Buktinya Asalnya Membunuh Menyusudah Di Akhirnya Kalah Ujar Nabi Apakah Ikan Membelah Dadanya Tahul Bahwa Di Hatinya Karena Allah Atau Pura-pura Benar Itu Urusannya Lawan Allah Tugas Kita Tadi Sampai Orang Mengucap La Ilaha Allah Sudah Itu Selesai Mengucap La Ilaha Allah Selamat Wajib Dipalihara Darahnya Wajib Dipalihara Hartanya Itu Sampai Usama Kata Kau Ucap Lagi Diulang Nabi Disariki Oleh Nabi Anda Dibayarkan Oleh Nabi Tabusannya Kepada Keluarga Orang Itu Tadi Artinya Kita Tugas Agama Tugas Rasulullah Sekadar Untuk Menyebarkan La Ilaha Allah Yang Dibalik Itu Memang Allah Tadi Nang Akan Meninggikan Kalimah Allah Ini Makanya Ada Istilah Untuk Meninggikan Kalimah Allah Ujar Nabi Umirtu Aku Sekarang Sudah Diperintah Oleh Allah Untuk Memerangi Manusia Waktu Itu Berperang Sudah Diizinkan Oleh Allah Diperintah Oleh Allah Sampai Mereka Membaca La Ilaha Illallah Bumi Ini Milik Allah Jadi Seharusnya Berata Mantauhid Karena Allah Percaya Lawan Allah Tapi Malah Banyak Nang Kafir Lalu Disuruh Perangi Supaya Hakun Membaca La Ilaha Allah Bila Hakun Salamat Bila Hakun Diperangi Bahkan Tadi Tatap Karas Sampai Kau Mati Kau Hakun Maka Nara Kau Umirtu An Uqatil Nasa Hatta Yakul La Ilaha Illallah Fa Iza Kaluh Maka Apabila Mereka Mau Mengatakan La Ilaha Illallah Usima Minni Dima Uhum Wa Am Waluhum Maka Dipalihara Daripada Aku Harta Darah Mereka Dan Harta Mereka Wa Amruhum Illallah Dan Urusan Hati Mereka Diserahkan Kepada Allah Artinya Tasara Haja Hendak Pura Pura Jadi Munafik Hendak Bojuran Jadi Orang Biman Cuma Kada Boleh Dibunuh Lagi Kada Boleh Diambil Hartanya Nah Walaupun Walaupun Ketika Sudah Banyak Harta Rampasan Perang Tak Kumpul Nah Kadang 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 Nanggaran Kita Manusia Memeliat Duit Banyak Kepingin Kedak Nah Kepingin Kadang Kadang Lalu Bahan Tarubah Niat Asalnya Tadi Gasan Membila Agama Allah Tapi Kadang Kadang Sudah Meliat Duit Asa Kepingin Juga Ngaran Manusia Nah Maka Bila Ada Keadaan Keadaan Kayak Ini Itu Terjadi Kepada Sahabat Sahabat Nabi Dan Keluarga Nabi Sebagai Pelajaran Pengesan Kita Nah Ini Yang Penting Lalu Ditagur Oleh Allah Lalu Ditagur Oleh Allah Pamulaan Benar Orang Islam Dapat Harta Rampasan Nang Banyak Itu Adalah Ketika Menang Di Dalam Perang Badar Jadi Itulah Pamulaan Harta Rampasan Nang Saling Banyakan Dapat Perang Badar Nah Imbah Bulikan Perang Badar Itu Lalu Masing Masing Gulungan Jadi Ada Disitu Kelompok Kelompok Masing Masing Gulungan Itu Bapak Ini Harta Rampasan Nang Banyak Negesan Kita Jadi Sebagai Contoh Ada Tantara Nang Di Depan Pasukan Nang Anum Anum Nang Gagah Gagah Nang Berada Paling Depan Mereka Inilah Sebenarnya Nang Mengalahkan Nang Mengalahkan Musuh Lalu Ujar Mereka Ini Harta Rampasan Gesan Kita Karena Kitalah Sebenarnya Pasukan Nang Paling Utama Di Dalam Berperang Ini Mendengar Nang Itu Ada Bubuhan Nang Tuhan Di Belakang Mereka Ini Berada Di Sekaliling Rasulullah Berada Di Bawah Bendera Mengawal Bendera Ujar Mereka Kami Walau Di Belakang Ini Umpat Berperang Tetapi Kami Menampati Tugas Kami Posisi Kami Disini Seandainya Ikam Kalah Mesti Ikam Buka Kepada Kami Dan Kami Menampil Cuma Kebetulan Bener Pada Waktu Itu Kami Kada Sawat Bertugas Jadi Kami Berhak Juga Nang Tuhan Tuhan Melihat Duit Kepingin Juga Bahkan Ada Diantara Sebahagian Muhajirin Itu Nang Bu Ucap Ini Gesen Bubuhan Muhajirin Karena Orang Muhajirin Ini Membawa Harta Napa Apa Dari Mekah Mereka Lah Orang Nang Memerlu Kami Parlu Juga Jadi Kadang Kadang Maksud Ulun Terdetah Memang Di tengah Perjuangan Kadang Kadang Dunia Ini Ma'aur Awur Lewan Kita Bisa Terjadi Perselisihan Cuma Untung Ada Nang Bijaksana Itu Sudah Kita Jangan Bahwa Kita Bawa Permasalahan Ini Kepada Rasulullah Lalu Dibawalah Kepada Rasulullah Ini Tadi Terjadi Nang Anum Anum Bepadah Geset Mereka Nang Tuhan Tuhan Kami Nang Lebih Berhak Nang Buhan Muhajirin Mahan Buhan Ansar Jadi Siapa Rampasan Perang Ini Jadi Bagus Kalau Rasulullah Rasulullah Itu Menghukum Sesuai Dengan Petunjuk Allah Ini Penting Jadi Sebenarnya Allah Tala Mengampun Urusan Maka Berdiam Rasulullah Berdiam Karena Waktu Rasulullah Tahu Juga Kayak Apa Ini Cuma Berdiam Rasulullah Napa Mahadang Berita Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Waktu Itulah Langsung Datang Malaikat Jibril Turun Membawakan Surah Al-Amfal Mereka Mereka Bertanya Kepada Engkau Tentang Amfal Itu Sama Lawan Ghanimah Mereka Bertanya Kepada Engkau Tentang Ghanimah Tentang Harta Rampasan Perang Katakan Kepada Mereka Katakan Harta Rampasan Perang Itu Untuk Allah Milik Allah Gasan Allah War Rasul Dan Gasan Rasul Bukan Sebagaimana Pengakuan Pengakuan Kalian Ada Memadahkan Gasan Kami Ujar Nang Anom Ujar Nang Tuhan Gasan Kami Ujar Muhajirin Gasan Kami Ujar Angsar Gasan Kami Sekalinya Napa Ujar Allah Kada Gasan Bubuhan Nikam Barataan Kada Dapat Takguran Daripada Allah Supaya Kita Jangan Mengharapkan Itu Cuma Untungnya Sahabat Sahabat Nabi Sudah Mendengarkan Itu Lalu Sami'na Wa'ata'na Indi Kami Kada Mencari Itu Kami Berperang Untuk Allah Jadi Ampeh Bahirian Ini Pelajaran Gasan Kita Pelajaran Gasan Kita Kadang Kadang Tadi Dalam Perjuangan Kita Membilah Agama Allah Bahan 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 Ada Ingat Lagi Kita Rame Lawan Dunia Sampai Berabut Lawan Dunia Lawan Tahual Kepadaan Kita Padahal Bukan Itu Tujuan Kita An Cuma Tadi Dimaklum Sebagai Manusia Bisalah Cuma Diingat Diingatkan Pula Di dalam Peperangan Peperangan Kita 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 Istilahnya Mubarazah Mubarazah Itu ketika Dua pasukan Sudah Saling Berhadapan Itu akan Maju Satu orang Atau Dua orang Untuk Mengadakan Nah Pengarannya Betanding Dahulu sebelum Perang Berataan Nah Apakah istilahnya Mubarazah Itu kalau bahasa Arab Kadang-kadang Maju Saikong Ayo Siapa Kauan Ini Maju Juga Dari Pihak Musuh Saikong Kadang-kadang Berdua Maju Berarti Berdua Juga Mahadap Nah Ketika Pada Satu Peperangan Itu Ada Maju Itu Walaupun Ini Sesudah Sesudah Masa Rasulullah Lewat Ada Maju Beberapa Orang Lalu Ada Satu Orang Daripada Orang Islam Ini Kada Mahadang Kawan Jangan Melihat Misal Sepuluh Orang Maju Berarti Seharusnya Sepuluh Juga Orang Islam Mahadang Maju Ketika Ada Beberapa Orang Kapir Maju Lalu Ada Orang Islam Langsung Maju Kada Mahadang Kakawanan Ada Saikong Lalu Mencari Musuh Dipilih Saikong Lalu Pakalah Ada Orang Lain Melihat Ini Diantara Orang Islam Lalu Membaca Ayat Artinya Itu Salah Itu Perbuatan Menagur Maju Itu Seakan Akan Sama Lawan Bunuh Diri Ujar Ujar Orang Ini Janganlah Kamu Menjatuhkan Diri Kamu Ke Dalam Kebinasaan Itu Sama Lawan Bunuh Diri Mendengar Itu Sayyidina Abu Hurairah Menagur Lawan Tabi'in Ini Jadi Membaca Membaca Ayat Tabi'in Membaca Tabi'in Lalu Artinya Berbeda Pendapat Ada Ini Manggep Yang penting Maju Aku mencari Musuh Saikong Walau Tabunuh Ada Bapak Juga Amun Tabunuh Berarti Mati Syahid Apa Salahnya Jangan Maju Itu Harus Cari Kawan Harus Nah Nah Bila Itu Sama Bunuh Diri Bunuh Diri Masuk Neraka Kan Berbeda Pendapat Nah Lalu Sahabat Tahu Kisah Nah Ini Penting Tahu Asbab Nuzul Tahu Sejarah Jadi Tahu Kita Lebih Sempurna Memahami Ayat Al-Quran Ujar Sayyidina Abu Hurairah Radiyallahu An Hadihil Ayat Nazalat Indama Saat Akhlak Kuna Ayat Itu Turun Bukan Di Dalam Konteks Bukan Di Dalam Keadaan Seperti Ini Artinya Bukan Urusan Waktu Berperang Ada Saikong Maju Mahadapi Orang Kapir Lalu Terbunuh Itu Tetap Mati Syahid Itu Bujur Orang Yang Maju Tadi Bujur Iqam Yang Managur Nang Salah Karena Ayat Ini Bukan Masalah Di Medan Perang Biasa Aja Mati Ada Papa Bahkan Mati Itu Termasuk Nang Dicari Suka Benar Kalau Mati Syahid Itu Orang Islam Ada Pun Ayat Itu Turun Ketika Akhlak Kami Sudah Mulai Rusak Mulai Jahat Maksudnya Mulai Jahat Tadi Ketika Kami Sudah Mulai Berabut Harta Rampasan Perang Itu Lebih Kami Berperang Sudah Mulai Ubah Lalu Turunlah Ayat Itu Jadi Salah Satunya Turun Ayat Wala Tulku Bi Aydikum Ilat Tahlukah Itu Tagulan Dari Allah Kepada Sahabat Ketika Sudah Mulai Berabut Harta Rampasan Perang Jadi Sama Dua Ayat Ini Ayat Yang Pertama Daripada Surah Al-Amfal Tadi Ini Ayat Taguran Kepada Orang Baiman Jangan Mancari Harta Rampasan Perang Harta Rampasan Perang Itu Milik Allah Sarahkan Lawan Rasulullah Kainah Allah Dan Rasulullah Maktur Dia dapat Terima Bila Dapat Jangan Galuk Bukan Hak Kita Bukan Urusan Kita Dan Bahkan Di Dalam Ayat Langsabuting Tadi Taguran Wa Amfiku Fisabilillah Wala Tulku Bi Aidikum Ilat Tahlukah Wah Sinu In Allah Yuhibbul Muhsinin Ayat Ini Pun Turun Taguran Kepada Orang Islam Ketika Sudah Mulai Berabut Harta Rampasan Perang Ujar Allah Wa Amfiku Fisabilillah Nafkahkanlah Keluarkanlah Harta Kalian Di Jalan Allah Jadi Di Dalam Kita Berperang Di Dalam Kita Berjuang Di Jalan Allah Ini Bukan Kita Memikirkan Berapa Nangcagar Aku Dapat Berapa Bagian Daripada Aku Ini Bisnis Tetapi Malah Kebalikannya Nafkahkanlah Harta Kalian Di Jalan Allah Harta Nang Adan Nang Digunakan Gasan Agama Allah Karena Ini Nekmat Allah Gasan Mencari Akhirat Bukan Kayak Apa Menambahi Duit Tetapi Kayak Apa Mahabis Duit Di Jalan Allah Itu Nang Bujur Di Dalam Agama Kita Jadi Bukan Untuk Menambah 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 Kekayaan Memangnya Cagar Hidup Salwasan Kita Cagar Berpindah Ke Akhirat Harta Kita Kirim Makan Ke Akhirat Karena Menikmatinya Di Situ Itu Yang Penting Jadi Artinya Tujuan Kita Walau Kita Dapat Harta Kayak Apa Gunakan Supaya Jadi Kekal Di Akhirat Itulah Arti Dan Gunakan Supaya Hendak Banyak Ganda Dijalan Allah Dijalan Perjuangan Agama Allah Yang Dipadahkan Innal Lathina Yunfiquna Amwalahum Fisabilillah Kamasali Habbatin Ambatan Sabah Sanabilah Fikuli Mi'atim Fikuli Sumbulatim Mi'atuh Habbah Wallahu Yudhaif Lima Yasha 1.700 Minimal Kalau Dijalan Allah 1.700 Ganda Bahkan Wallahu Yudhaif Lima Yasha Bisa Saja Allah Menggandakan Labih Daripada Itu Nah Wa Amfi Kufi Sabah Zilillah Wala Tulku Bi'aidikum Ilat Tahluka Dan Janganlah Kalian Memasukkan Menjatuhkan Diri Kalian Di Dalam Kabinasaan Artinya Jangan Merubah Niat Di Dalam Berperang Atau Berjuang Di Jalan Allah Digunakan Untuk Mencari Dunia Itulah Yang Dimaksud Menjatuhkan Diri Di Dalam Kabinasaan Lain Kalau Pahamannya Ada Naum Tade Maju Menghadapi Musuh Lalu Dibunuh Oleh Musuh Itu Bukan Binasa Itu Surga Gunakan Harta Di Jalan Allah Habis Hartanya Itu Surga Tetapi Malah Ketika Kita Berjuang Di Jalan Allah Tetapi Niatnya Kada Karna Allah Di Balik Niat Itu Sekalinya Hendak Mencari Kekayaan Dunia Supaya Kita Bermewah Mewah Supaya Bersenang Sesungguhnya Allah Mencintai Orang-orang Yang Berbuat Baik Dan Bahkan Kita Sudah Mempelajari Ketika Nabi Memerintahkan 50 Orang Untuk Menjaga Gunung Di Waktu Peperangan Uhud Jabal Rumat Nabi Jangan Ditinggalkan Gunung Ini Baik Kami Manang Jangan Ditinggalkan Gunung Kami Kalah Jangan Ditinggalkan Gunung Sampai Datang Perintah Langsung Dari Kau Hanyar Buli Meninggalkan Kan Jelas Benar Kalau Sudah Kami Manang Berenai Di Atas Gunung Ini Kami Kalah Berenai Kacuali Datang Karena Perintah Dari Aku Langsung Menyuruh Turunan Hanyar Turun Jelas Kalau Jelas Nah Tetapi Imbah Kalah Sudah Orang Kapir Hartanya Saling Banyakan Tetinggal Kalau Di Perang Badar Sudah Saling Banyakan Di Perang Uhud Jauh Lebih Banyak Lagi Karena Orangnya 3000 Di Perang Badar 1000 Ya Tiga Kali Lipat Artanya Nah Banyak Nang Kedetahan Lebih Daripada 40 Orang Di Antara Di Antara 50 Tadi Kedetahan Turunan Nah Itulah Nang Disebut Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Minkum Man Yurid Dunya Wam Minkum Man Yurid Akhirah Nampah Akhirnya Ditakbur Pulang Oleh Allah Aturannya Manang Malah Berbalik Keadaan Dan Itu Jadi Pelajaran Besar Lawan Orang Islam Kayak Inilah Bila Kita Kada Ingat Lagi Lawan Perintah Rasulullah Sudah Berpaling Hati Kita Untuk Mencari Dunia Lalu Terjadi Kekalahan Pertolongan Allah Dicabut Ditarik Oleh Allah Lalu Aturannya Manang Malah Jadi Kalah Nah Ini Peringatan Peringatan Jadi Sebenarnya Tadi Orang Islam Pada Dasarnya Perintah Dari Allah Bukan Untuk Mencari Harta Tetapi Malah Untuk Mengorban Harta Kita Nyawa Kita Harta Kita Lawan Harta Lawan Diri Dan Adapun Seandainya Tadi Seandainya Kita Dapat Daripada Harta Rampasan Perang Tadi Maka Itu Memang Malus Seolah Itu Sebaik Baik Harta Tetapi Harus Digunakan Untuk Kebaikan Dua Digunakan Untuk Ibadah Dua Digunakan Untuk Asyarat Dua Dan Pernah Terjadi Di rumah Tangga Rasulullah Sendiri Ini Sebagai Pelajaran Nangeran Bibinian Bukan Mahinakan Merandahkan Darajat Bini-bini Nabi Bini-bini Nabi Mulia Dan Cuma Sebagai Manusia Kadang-kadang Kapingin Jual Melihat Orang Baju Baik Melihat Orang Pina Disini Kuning Disini Kuning Ada Seorang Lawan Disini Aja Nang Kuning Diutak Pian Ada Paham Disini Lawan Disini Hingga Nang Kuning Dua Kapingin Juga Ada Juga Kayak itulah Bini-bini Nabi Sembilan Orang Bini Nabi Nangeran Bermaduk Biasanya Tahua Taros Artinya Terjadi Perbedaan Pendapat Bila Ada Nambah Omkara Ada Nang Protes Ada Nambah Pandir Ada Nang Protes Biasalah Biasa Ngeran Bermaduk Ngeran Maklum Biasa Sudah Tahu Tata Berselisih Pendapat Berselisih Keinginan Berselisih Selera Lain Kepala Lain Selera Ada Pernah Bini-bini Nabi Sepakat Kecuali Satu Waktu Kasang Bilannya Sepakat Datang Kepada Nabi Sama Permintaan Minta Dinaik Kakan Belanja Dapur Nah Katikan Sudah Mendengar Bahwa Nabi Banyak Dapat Harta Rampasan Jadi Ini Terjadi Sampai Ke Dalam Rumah Tangga Nabi Sendiri Cuma Ini Bukan Untuk Mahinakan Bini Nabi Pelajarannya Gesan Kita Jadi Seluruh Yang Terjadi Di Dalam Al-Quran Itu Pelajarannya Gesan Kita Seluruh Yang Terjadi Di Dalam Hadis Itu Pelajaran Gesan Kita Tetap Kita Mengakui Mereka Itu Seluruh Bini Nabi Keluarga Nabi Sahabat Nabi Orang Orang Mulia Kita Ditanding Kita Ini Sehujung Kuku Mereka Kada Tetapi Memang Sengaja Diatur Allah Kaya Itu Kisahnya Supaya Jadi Pelajaran Gesan Umat Sampai Hari Kiamat Jadi Yang Penting Bukan Kita Mahinakan Bini Nabi Bini Nabi Itu Belajaran Gesan Kita Itu Tadi Mbak Ditagur Ampihan Sahabat Sahabat Tidak Salah Lalu Ditagur Ampi Nabi Pernah Tidak Salah Lalu Ditagur Sudah Itu Pernah Lagi Nabi Mengulang Jadi Berkekalan Pelajarannya Gesan Umat Karena Umat Kadang Lebih Daripada Itu Ini Tadi Sekadar Minta Naik Uang Belanja Biasanya Diberi Nabi Sekian Sekalanya Rasa Kurang Dinyamani Dinyamani Atau Baju Cuman Harganya Sekian Dikkat Hadap Rasulullah Memang Ada Bang Diantara Sambil Nek Nang Jadi Kada Paham Provokator Ngerna Tullah Napa Nang Pas Artinya Nang Mbisiki Nang Ma Organisir Njada Tenang Pamintarnya Tadi Nang Sambil Neng Lain Sepakat Ayo Kita Sama Sama Ini Cak Ini Muda Kaya Demo Jawa Sudah Nunjuk Rasa Nger 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 Terjadi Sesudah Cuma Tadi Supaya Ingat Ingat Akan Kita Maksudnya Kadang Kadang Kita Lupa Ketika Sudah Mulai Rame Dunia Maka Nger Mengisahkan Nger Karena Takutan Kita Pindah Canggir Banyak Dunia Nger Nger Sudah Isian Duit Pipikat Nger 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 Sebelum Terjadi Apa Nger 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 Bukan Berarti Kada Boleh Tadi Umat Islam Makmurnya Luar Biasa Umat Islam Terutama Mulai Nabi Sudah Kita Mulai Makmur Nger Sejarah Nabi Kita Di Zaman Saidina Umar Itu Luar Biasa Puncaknya Di Dalam Masa Saidina Usman Umat Islam Seluruh Jazirah Arab Itu Orang Islam Bahkan Sampai Kapersia Itu Berataan Bagaji Berhak Untuk Mendapat Harta Dari Baitul Mal Nang Sampai Nang Pahanyar Keluar Dalam Parut Sudah Dapat Gaji Kayak Pemakmurnya Adalah Nang Makmur Sadunian Padahal Kayak Itulah Seharusnya Orang Islam Asal Bujur Kita Berjuang Di Jalan Allah Makmur Sudah Bahkan Di Zaman Misalnya Saidina Muawiyah Sesudah Itu Karena Sampat Kacau Di Zaman Saidina Terjadi Peperangan Itu Damai Lagi Ketika Saidina Hasan Itu Menyerahkan Kepada Saidina Muawiyah Supaya Umat Islam Satu Lalu Bersatu Pulang Umat Islam Lalu Damai Pulang Kayak Itulah Makmur Luar Biasa Di Zaman Saidina Muawiyah Dan Kadang-kadang Tadi Kita Orang Islam Bakalah Hian Pulang Berabut Pulang Disitulah Hukuman Allah Dijatuhkan Oleh Allah Saidina Abu Bakar Siddiq Ada Satu Keperluan Lalu Hendak Bertamu Lawan Rasulullah Ketika Sampai Ke Pintunya Rasulullah Sekalinya Banyak Orang Dudukan Di Muka Pintu Rasulullah Di Palatar Rasulullah Kada Danang Dibulihakan Masuk Oleh Rasulullah Berarti Ada Aor Rasulullah Di Dalam Lalu Bakatuk Lah Saidina Abu Bakar Siddiq Minta Dispensasi Pengecualian Padahal Nih Nang Handak Bailang Aku Minta H Minta H Nabi Jadi Lalu Di Izin Akan Saidina Abu Bakar Siddiq Sekalinya Saidina Abu Bakar Siddiq Maliat Ke Dalam Nabi Duduk Besunyian Nabi Kada Bapander Di Hadapan Nabi Duduk Sembilan Orang Dini Nabi Datang Pulang Waktu Itu Saidina Omar Bingung Banyak Benar Orang Di Helemen Rumah Nabi Lalu Betakun Babi Sik Ada tahu Pokoknya Kami Kada Denang Dibari Akan Kacuali Tadi Saidina Abu Bakar Siddiq Boleh Jadi Mungkin Karena Mintuha Dibari Aku Mintuha Juga Kan Setah Dibari Padahal Di Rumah Nabi Di Izin Di Izin Jadi Berdua Inilah Dapat Izin Saidina Umar Masuk Takah Juga melihat saya dengan abu bakar sunyi di belakang nabi nabi sunyi juga bini-bini sidin 9 orang dihadapan lalu Sayyidina Umar umat duduk sunyi kan mensunyi benar salah jurni kader dame juga nih kenapa ini lalu ujara Sayyidina Umar aku hendak memulai yang pandir nih hendak memecah kesunyiannya ngapa aku pandir tapi nyapulangnya aku kagak nangan biniku hari ini ada peristiwa di rumah nah kenapa hari ini nakau dipandir biniku kader biasa lagi seumuran hanya hari ini minta naik gaji wahai Rasulullah ujar Sayyidina Umar memberanikan diri ini hendak memecah kesunyiannya maksudnya maksudnya sebenarnya kaderah hendak berlaporan hendak baru lucu bener aja ada kejadian aneh wahai Rasulullah hari ini antah karena angin apa kada tahu ulun kada berduit bini ulun maka hendak minta tambahin penghasilan kan lucu wahai Rasulullah lihum nabi mendengar nah disini mulai pecah nah kayak itulah jenabi nang terjadi kepada aku nih nang-nang besambilan langsung aja tak kajut Sayyidina Abu wakar sudut langsung mandatangi anak nang-nang besidin Siti Aisyah beimbay berdirinya tuh langsung lawan Sayyidina Umar mendatangi anak si dengsi di hapsok Hai sariq narsetina Abu bakar sariq banar Sayyidina Umar mohandak mengacak kagulu ikan kempatan juaka meminta kepada Rasulullah nang sidin kata berduit tahu aja sudah nabi ini wilayahnya bujur aja dapat duit habis nanti tuh ada pernah sampai ke malam sahaja tak dapat rampasan perang pokoknya diatur oleh nabi separlima gesan nabi sepas empat perlimanya dibagi gesan tantara dan kaum muslimnya itu ada pernah dibawa bulik oleh nabi langsung dibagi sidin sampai habis memang nabi melajari gesan sidin kada daurusan dunia bini-bini dilajari kayak itu juga an artinya ditinggali bini gesan secukupnya aja napakah sehari-hari enang paling sederhana dan itu kisahnya tuh sampai sebulan sesudah peristiwa itu kada disuruh bulikan oleh nabi bini-bini sidin disuruh sampai sebulan itu kada dirawak kada dikumpulkan oleh nabi sampai akhirnya sebulan sesudah peristiwa itu itu dipanggil oleh nabi kesan bilannya dipadakan oleh nabi bahwasanya sudah turun ayat jawaban daripada permintaan mereka jadi nabi kada memutuskan apa-apa menyerahkan lawan Allah kayak apa permintaan tuntutan jadi sampai tuntutan belanja atau di zaman nabi itu itu mahadang nabi dikabulah karena kadaah permintaan kayak pesarahkan lawan Allah Allah memberi jawaban ini sebagai pelajarannya lawan umat sidin nah makanya itu ayat itu turun sesudah perang azab atau atau di dalam Al-Quran biar net itu habis perang azab ini ayat ini turun yang berbunyi ya ayuhan nabi wahai nabi kuli azwajika katakan kepada istri-istri kalian yang sembilan tidak ada ingkuntun naturidnal hayata dunia wazinataha apabila kalian menghandaki kehidupan dunia dan perhiasannya artinya menghandak nyaman juga kayak orang-orang dunia diulahkan rumah sebuah seorang perabotannya lengkap kandaraannya siap yang paling baik pakaian yang baik-baik kalian akan aku beri kepuasan kesenangan tetapi dan akan aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik-baik kita berpisah ada boleh berkumpul Hai anak-anak karena memang hidup bukan untuk bersenang-senang kayak orang kapir jadi supaya kita paham orang Islam istirahatnya bersenang-senangnya di dalam kubur dan di akhirat ada pun apabila orang kapir tujuannya itulah tadi kayak supaya bisa rumah bagus peralatannya hebat keranjangnya nang mewah Amar baas dan sebagainya kendaraan paling mau imbah itu lapang hidup benyaman-nyaman makanan nang nyaman karena kalau perlu liburan kanu piknik kanu hiburan kanu itu aja lagi nang-nang piknik itulah surga sudah ada kita kada kita kainah perjuangan kainah bukan berarti kada boleh bukan berarti kada boleh kainah berumah bagus bukan kada boleh berkendaraan bagus berpakaian bagus tetapi itu bukan tujuan hidup kita kalau memang diberi Allah silahkan aja tetapi bukan tujuan hidup itu karena ada perbedaan besar antara orang nang itu jadi tujuan hidup dan orang nang bukan menjadikan tujuan hidup tetapi tujuan hidupnya akhir-akhir orang nang menjadikan tujuan hidup tadi ianya sudah sampai itulah nang dianakan bekuas-kuasnya supaya guring nyaman janak guring itulah nang dituju tadi karena tilamnya nang saling kandalan mbak bermitir-mitir lebih bilang tinggelam awak mbak katilah sejok bilang salimutnya nang luar biasa lembutnya dari bahan bulu napakah guring melandau tukang sudah jam 10 nyara pangan kakai tukang tadi bubaya bangun itu datang karena pelayan membawakan kamar muda kayak surga sudah rumah itulah tujuannya pakaian nang paling bagus paling larang kandaraan nang paling mewah segalanya perlalatan nang lengkap satpamnya dan sebagainya itulah sudah tujuan orang kafir itu arti adun yasi jenul mu'min wajan natul kafir ada kita karena jauh lebih daripada itu tapi di surga ada di sini bukan itu dan seandainya kita memakan makanan nang nyaman juga supaya kita bersyukur kepada Allah ketika kita pakaian nang takana bagus juga amunnya ada tapi ada dipaksakan nya ada Alhamdulillah supaya merasakan syukur kepada Allah itu aja lah kita segala-galanya untuk syukur dan nang jelas karena ibadat makin meningkat bukan makin bakulir baik badat seharusnya atau itu itu perbedaan orang-orang bahkan memang katuju memilih nang sadar anak jadi inilah tadi Allah takuran Allah kepada Bini Nabi ketika sudah mulai katuju dunia walaupun sekadar sedikit anak menambahi uang belanja yaitu langsung ditakur oleh Allah mengingatakan bahwa hidup kita bukan untuk mencari kesenangan dunia ya ayuhan nabi kuli azwajika inkuntunna turidnal hayata dunia wazinata fata alaina umati'akunna wausarrihkunna sarahan jameelah wa inkuntunna turidunna alloha wa rasulah wa daral akhirata dan apabila kalian semua wahai bini-bini nabi turidunna alloha menghandaki alloha wa rasulahu dan menghandaki rasulnya wa daral akhirata dan menghandaki negeri akhirat nah jadi tiga macam yang dikahandaki menghandaki Allah menghandaki rasulullah menghandaki negeri akhirat nah bila menghandaki nang tiga macam ini fa inna alloha maka sesungguhnya Allah aadda telah menyiapkan lilmohsinat imingkunna bagi orang yang berbuat baik daripada kalian yang jadi syaratnya berbuat baik arti berbuat baik kenapa malah bila ada harta digunakan ghasan agama bukan ditumpuk-tumpuk lalu mencari kayak apa menambahi sudah ada simpan pulang kayak apa menambah itu kadah bila sudah ada gunakan ghasan agama bilanya hakun ke itu aadda lilmohsinat imingkunna daripada kalian ajran azimah pahalan yang sangat besar kata kawan dibayangkan lagi karena mulai di dalam kubur dan jadi duit tadi bukan untuk ditambahi kayak apa menambah sudah sejuta enak sepuluh sudah sepuluh enak seratus ada mau tuntung cuman ada sejuta kayak apa menggunakan nang sejuta ini ghasan agama ketika ada lima juta kayak apa nang ini ghasan agama kayak itu ada di dalam pikiran kita dipanggil oleh nabi bini-bini nang sambilan lalu dibacakan ayat ini nah ujar nabi sekarang silahkan pilih bilanya ikan handak tetap jadi bini kok jangan lagi menuntut apa-apa bisa apa aku bari tarimalah syukurilah bilanya handak masih nang nyaman silahkan kain aku bari dan karena bilanya sudah ada pulang harta nabi rampasan perang saling banyakan ada bagian nabi karena dibari bini nang mana handak tadi kada dibagi nabi ghasan pakir miskin dibari lawan siapa nah handak tadi sampai sampai puas tetapi itu akan dicerai dan apa nah adalah diantara sambilan tadi nang memilih dunia jawabannya kadada barataan memilih Allah dan rasulnya dan memilih negeri akhirat kesambilannya Hai antis inis watin wafatul mustafa khuyirna fakhtarnan nabi yal-muqtafa khuyirna mereka disuruh pilih antara kesenangan dunia atau memilih Allah dan rasulnya dan negeri akhirat fakhtarnan nabi yal-muqtafa kesambilannya memilih bersama lawan nabi nang pemulaan banar ditakuni oleh nabi diantara sambilan sang penggerak daripada keseluruhan Siti Aisyah r.a.w. ujar nabi wahai Aisyah silahkan ikan boleh pulang bainnya datangi mama ikan abai ikan musyawarah karena minta pendapat kayak apa juga hanya karena datang pulang lawan aku ambil kesimpulan memilih Allah dan rasulnya kah memilih dunia ujar Siti Aisyah kalau urusan ini ulun kada perlu lagi musyawarah jawabannya sudah bulat di hati ulun ulun memilih pian nah kayak itu itu hebatnya Siti Aisyah ulun memilih pian biar saja sakit di dalam hidup ini satu luar biasa kalau pelajaran jadi itu kejun kamuliaan bini-bini nabi bukan tadi menunjukkan kerandahan karena masalahnya belum tahu bang dan sebagai manusia melihat duit handak wajar aja belum ada ilmunya lagi sudah dipadahkan bahwa sekalinya hidup bukan untuk bersenang-senang Hai andi saat makmur sekarang luun berpindah itulah imbahnya sudah Siti Aisyah kaitu berataan nang-nang delapan mau ucap kami sama lawan Siti Aisyah juga kada perlu bulik kami kada hendak musyawarah lawan siapa-siapa kami memilih pian berataan kami minta maaf kami minta ampun semalam tak salah kami kada tahu bang dan selesailah permasalahannya sudah itu arti huyirna bakhtar nannabiyal muktafa mereka disuruh memilih dan pilihan mereka adalah untuk bersama lawan Rasulullah dan Rasulullah kaitulah tadi Siti harta Siti digunakan bahkan Siti apa Sayyidina Ali pernah juga melihat maras melihat Siti Fatimah melihat Siti Fatimah sampai melapuh tangan menumbuk banih jaka kita tulah untuk jadi baras banihnya gandum pang itu sama aja tapinya potongnya kayak kita juga ditumbuk ada di pabrik nah kayak kita pang itu lawan tangan menumbuknya atau mengulah barasnya sah hanyar dimasak sampai ini lumpak kakanakan ngeran masih anum umur 15 tahun 16 tahunan kawin lawan Sayyidina Ali lalu Sayyidina Ali berucap aku ini hendak membantu kepada duit juga tapi aku mendengar artinya Abah Rasulullah nah ada beisian budak daripada rampasan perang ya kapan ikan bapadah minta Hai anak atau duit abah banyak aja juga malah habis dibagi-bagi kesan orang coba ikan minta juga kalau kalau diberi Abah kesan budak nukar budak saikong kesan membantu di rumah anak dua sudah nih Sayyidina Hasan Sayyidina Husin nah enggak ada beisian pembantu sampai menumbuk baras seorang betapa Spang Sudahnya beberapa sih rumah ngapang Sudahnya sampai beres sama numbuk seorang yang ngangal pada kita kalau lah seorang maka nyaman bener-bener sudah Napa aja ada beres sudah beres ke rumahnya lah Hai pemanasnya langsung aja kadang-kadang menghidupi kompor lagi majik jirnya renang bahkan ini pakai Napa amatnya bawa kompor juga gas kompornya ya kalau lah pakai kulkas macam-macam yang batas-tapas kadang perlu mengucap banyak lagi mesin cuci karena sudah otomatis saling nyamanan sampai jauh lawan Bini Nabi keluarga Nabi datang Siti Fatimah lawan Nabi wahai Rasulullah juga lihat di tangan alun wahai Abah lihat tangan alun nakai mana ulun tadi disuruh oleh laki ulun menyepian akawa memberi budak saikong kesan membantu di rumah atau minta duitnya kesan nukar budak supaya tak kurang gawian ulun apa jawaban Nabi Wahai Siti Fatimah Wahai anakku Wahai kekasihku aku kadakawa lagi memberi ikam apa-apa sementara masih banyak daripada orang Islam nang lapar sementara itu ahlu supah masih banyak lagi nang lapar dan jadi artinya apa duit Nabi tadi diutamakan bukan untuk pribadi bukan untuk keluarga tetapi lebih mengutamakan rakyat itu pelajaran dari pada Rasulullah Hai ancuma jar Nabi nah aku malajari nah aku anak malajari and kainah sebelum ikam guring baca nah lawan laki ikam berdua sebelum guring kainah baca Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahuakbar 33 itu lebih baik daripada ikam Baizyan pembantu di rumah dan malah disuruh Baamal pulang menambahi ibadah daripada nanti Siti Aisyah r.a itu di zaman Sayyidina Umar ketika kurang Islam sudah makmur tadi luar biasa itu salah satu kemakmuran terbesar itu adalah di zaman Sayyidina Umar ketika sudah menguasai negara paling kaya di dunia saat itu yaitu Persia itu tunduk di zaman Sayyidina Umar itu kadakawa dikisahkan lagi segudang berapa gudang itu hartanya emas itu diangkut ke Madinah luar biasa kekayaan Persia itu kaisar-kaisaran Persia keadaan kerajaan lagi Pang mulai di Irak sampai Afghanistan itu lebih 30 negara ya kawai ini itu ujar itu lebih 30 negara wayah ini sambat aja mulai Iran apa-apa lagi gitu nggak ada hafal juga tak nanggaran sampai Afghanistan mulai Iran sampai kebanyakan itu banyak negara-negara Kazakhstan kenapa apakah lagi Kurdistan apa-apa itu seluruhnya pepecahan-pepecahan Rusia itu masuk di dalam dan kekayaannya luar biasa Hai nah itu itu Siti Aisyah itu salah satunya itu dapat kiriman dalam satu rakyat 80.000 dirham dalam riwayat yang lain 120.000 jadi ada-ada normal hasil banyak penurun kadatahu berapa ratus juta dikirimi uli Sayyidina Umar gasan Siti Aisyah r.a bini Nabi janda Rasulullah imbahnya sudah dapat itu napa langsung aja Sidin maangkut itu nadi sahan Sidin kadutnya duit tadi itu langsung dibagi-bagi kepada seluruh fakir miskin yang ada di Madinah Hai sampai bulik habis bulik ke rumah lalu ujar pembantu Sidin anu jahatian gasan buka puasa kad belum ada lagi makanan puasa sekalanya ambil maangkut nih puasa gasan makanan gasan pabukaan hari ini kadada duit pihan ya adalah tadi pihan meninggal gasan menukar pabukaan ujar Siti Aisyah itu kadada memadahkan uang jadi kan aku tinggal 120.000 dirham habis langsung dibagi itu menunjukkan kadada ketujuhnya Sidin lawan duit ibadat aja sampai buka puasa atau kadaka genangan meninggal nah ini pulang sifat bini-bini Nabi supaya kita mengetahui tadi bahwa perjuangan kita ini bukan untuk mencari dunia tetapi boleh kita cari dunia tetapi bukan tujuan akhir nah itu nang bujurnya silahkan aja kita mencari dunia cuma dunia bukan tujuan akhir tetapi cuma alat tujuan akhir kita adalah Allah tujuan akhir kita adalah Rasulullah tujuan akhir kita adalah negeri akhir-akhir dan memang bagus memang parlo tadi dunia bahkan perjuangan agama kita memerluakan duit perjuangan agama kita memerluakan duit jadi parlo kadada kita banyak berduit parlo benar supaya jangan sampai kita mahajatakan kepada orang kapir gasan pembangunan agama kena minta lawan orang kapir bila kita sudah minta lawan orang kapir kena kita tahu tanggasa lawan orang kapir ngalih benar kada berdayaan apa-apa lagi kita sakahandaknya ada orang kapir ada orang kapir hendak jadi pemimpin ada orang Islam yang mendukung ini karena berjanji jahat mengulakan masjid mengulakan ini Masya Allah boleh masjid maklum orang kapir Hai padahal orang kapir tadi menjanji supaya dipilih benar ya ya tapi di barinya yaknya kesan agamanya jauh lebih banyak ingat akan hak adanya mau mau namuninya katujul agama Islam sudah lawas masuk Islam semacamnya kayak itulah tadi kata paham seharusnya kita seorang mandiri kita orang Islam saja dan kita minta lawan lawan Allah minta hartanya kita lawan Allah tapi bukan untuk pribadi kita dan ini salah satu daripada program yang sedang kita laksanakan ini belum hendak mengingat-ingatan bukan tujuan kita tadi supaya kita nih mencari duit sugih lalu gasan kesanangan dunia ada tujuan utama kita biasanya menggunakan harta kita untuk agama ini banyaknya sudah namanya salah menggunakan jadi ulut mengingat-ingat akan ada sudah namanya hendak mencari duit jadinya bahkan ada ada beberapa ada yang ditangkap polisi kalau sudah sama-sama mendengarkan lah bepintaan biasanya majelis kapoh aja sekalinya biasanya seorang ditangkap pang sudah ada yang menjual menjual apa nyata formulirnya dijual banyaklah warga jadinya ambar itu sudah salah guna itu agak ini kita kebukan neto dan ini banyaknya banyak juga sudah tersebar kemana-mana atau ura-ura nangka 24 di majelis kita datang juga sudah dikira disini memberi duit pipihkan supaya sugih langsung bahan kasih toka Dimas Kanjeng aja minta supaya beganda-ganda duit ya kalau lah menyator sejuta supaya jadi seratus juta kaya tetap disini kaga tujuan kita tadi adalah kayak apa supaya menggunakan harta gasan gasan agama cuma ada tasalah kita minta supaya dimudahkan oleh Allah dan salah satunya tadi ya tabaruk lawan guru lah bahari itu gua buruk itu juga memberi duit pipihkan lalu di lalu enggak apa karena lalu diniatakan tadi bilinya banyak enak rajaki semakin banyaklah aku menggunakan gasan agama Allah dan walaupun tadi agama Allah pasti maju aja sudah cuma supaya kita berharap tercatat daripada orang yang umpet memajuakan dan secara zahir syariatnya tuh padahal yang memajuakan Allah ta'ala juga ujar imam al-ghazali imam ghazali muhammad al-ghazali nikah seandainya kadada agama Islam tetap maju mau sampai ke itu toak Islam kata memerluakan aku Yesiden Allah kata memerluakan aku aku nang memerluakan Allah padahal kayak apa jasa sidin terhadap agama Islam cuma itu orang paham bahwa kita nih kadang-kadang diperluakan Allah tanpa kita ada seandainya kita kadang diciptakan Allah Allah majulah agama Islam maju benerah karena memang sudah dipastiakan itu pasti terjadi ujar Nabi aku sudah dilihatkan oleh Allah Zuyat liat dunia dunia ini dihalusakan dipangkakan dihadapan Nabi seakan-akan dihalusakan dilihatkan oleh Nabi seluruh dunia dan kadada satu tempat pun yang dilihatkan kepada aku kecuali akan dimasuki oleh Islam dan artinya dunia ini pasti Islam satu saat itu cuma tinggal di dalam sejarahnya yang panjang ini tadi mulai-mulai diutusnya Nabi kita dapat wahyu di Gua Herak sampai kena hari kiamat Apakah di dalam perjalanan ini kita tamasok diantara tiga macam dimana Apakah tamasok orang beiman yang membela umpat berjuang membela atau malah orang yang kada tahu-tahu atau tamasok orang menghalang halangi kemajuan Islam neng menghalang halangi tetap sia-sia ada pernah berhasil juga agama tetap maju cumanya ditulis sebagai orang yang menghalang halangi ini akan disiksa orang yang kada paduli tetap agama Islam maju cumanya kada tamasok di dalam orang yang membela kada dapat pahalanya apa-apa orang yang berusaha membela walau sakadar kemampuannya ditulis sebagai orang yang memajukan agama Islam dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya dan jadi kita tinggal memilih aja lagi jadi salah satu usaha kita tadi kita berniat Insyaallah Ujarulun mulai bulan apa Uang enak bulan Januari lah karena kita berusaha membantu agama Allah dengan harta kita bukan kebalikannya untuk mencari kesugihan supaya aku makin nyaman supaya aku makin kuas kadang lalu dibantu tadi dari kami duit pipikat itu sekadar bener aja sekadar tersyabuh menghargannya meniru-niru guru bahari kadadaka saktian apa-apa ulan kada kaya dimas kanjang ya Hai cuma baharap bener aja mudah-mudahan karena dimudahkan Allah Napa aja usaha kita berbarkat Napa usaha kita maju lalu makin sebulan sebulan makin kawaman ingkat akhirat kita menjadi bulan ini Insyaallah karena bulan Januari sejuta kita menyumbang sekalnya bertambah rajaki bulan Februari kawat dua juta Amin tak mimpin nasa seram mendengar kaya itu di siapa tahu kainah rajaki ya kalau lah di kainah menekawa bertambah pulang di bulan Maret berapa pulang tiga juta no kaya itu seterusnya ik siapa tahu Hai angkada tak salah tuh niat kayak itu tak kayak itulah seterusnya dan ulan merencanakan mulai minggu kainah mulai minggu kainah nang mana sudah ada duitnya dibawah ke majelis betuntung membaca akidatul awam kita akan membaca suratul suratul wakiyah supaya menambah-nambah khasiatnya pipikat kita nah on sadangnya kalau lah bekiawan bener artinya kita nah berapa ribu kainah suratul wakiyahnya nih ya kalau jadi kita sekali aja kita membaca cuma berkat kawan-kawan yang lain lalu dibacakan sudah pipikat kita ini dengan beberapa ribu suratul wakiyah Insyaallah dua kali seminggu disini hari minggu lawan malam Jumat sesudah untuk membaca burdah jadi untuk samantara Insyaallah sampai akhir Desember itu kada-kada lagi kasih dah dulu kada usah dibaca dan jadi baik nang hari Minggu kita membaca suratul wakiyah baik nang malam Jumat membaca suratul wakiyah Insyaallah kainah kasih dah itu mulai Januari nah mulai Januari kita ada hiburan banyak-banyak bekasidahan pulang cair sudah dan bahkan tapinya mungkin karena kita ganti pulang ampih kita baca akidatul awam kita berpulik pulang salah satu pintu rajaki enang luar biasa enggak pernah kita baca dahulu kasih dah tawassulat samannya jadi karena kita mulai awal Januari kita baca pulang tawassulat allahu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya ya malja al-khasiti ya khusahu itu ada toh nung supaya pintu rajaki juga disitu-situ anaknya arpa kasih dahan kena pulang harapannya tadi nampak makin cair makin cair aja gasan agama ingatkanlah gasan agama dan jadi kita ya Allah sekarang ini Alhamdulillah makan cukup aja sudah nginom cukup aja pakaian labihan kada mayu awaknya memakai amun dipakai berataan baju kita dipadahan orang gila yalah artinya labihan kalau sudah di lamar itu berapa butyeng besi 10 misalnya pakai 10 lapis ke majelisnya di rawa orang ratna tumatan wayhapang ikam nete kaya nete jerong mesti kayak itu orang bertakunan an artinya labihan sudah pakaian kita labihan sandal labihan jilbab labihan yalah kacamata aja dengan labihannya dengan dua bilang kacamata tiga dipakai kasih ini ada sampai ke kepala hanya rabis an jadi kita sebenarnya Alhamdulillah ya Allah cukup aja sudah cuma minta tambahin supaya agama kena makin maju supaya diri ulontar catat di dalam orang-orang nang berjuang membela agama supaya kita tak masuk di dalam catatannya sudah banyak pemimpin tertingginya Rasulullah dan sahabat-sahabat disitu Pajuang-Pajuang walaupun ada musuh-musuhnya orang kapir Abu Jahal ada pangikutnya kemudian orang nangkada perduli lawan agama Abdullah bin Ubay bin yang selalu mengarangnya ada juga pangikutnya dan sekarang kita nangkada supaya diri kita tercatat di dalam pangikut Rasulullah orang-orang nangwani menggunakan harta tanaga kita pikiran kita segala gelanya gesan agama Allah dan mudah-mudahan kita dicatat Allah dimasukkan di dalam nangkada Al-Fatiha selamat menikmati